Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa di kelas 3C Dengan pembelajaran eksperimen perahu kertas bertenaga deterjen Ya berapa bagaimana ya kok dapat perahu dengan tenaga deterjen Kita coba hari ini Ini adalah anak-anak SD Negeri 04 Birgo kelas 3C Kota Bukit Tinggi, negara Indonesia Silahkan anak ibu yang melakukan percobaan Siapa namanya? Cinta Keras suaranya? Cinta Ya satu lagi? Najla Najla ya silahkan dicobakan eksperimen Perahu kertas bertenaga deterjen Wow Hebat ini ya Perahu bisa menggunakan tenaga deterjen Silahkan Silahkan perkenalkan dirinya Perkenalkan nama saya Cinta Irsyal Putri Perkenalkan nama saya Najla Irsyal Putri Ya silahkan perkenalkan alat-alat dan bahannya kepada teman-teman Biar teman-teman tahu Alat dan bahannya adalah nampan, air, deterjen, kapal kertas Ya bagaimana cara kerjanya? Ayo kita perhatikan Pertama masukkan air ke dalam nampan Ya masuk air ke dalam nampan Jangan ke dalam mulut ya Nah ini seolah-olah adalah lautnya Pas ini nampannya Biru kayak laut Cukup airnya? Cukup Silahkan setelah air masuk ke nampan atau laut kecil Apa lagi kegiatannya? Kapal kertas ke dalam air Oh kapal kertas masuk ke dalam air Coba amati Oh ya Dan lumuri jari ke dalam deterjen Lumuri jari ke dalam deterjen Lalu letakkan di permukaan air Lalu letakkan di permukaan air Dan kapal akan bergerak sendiri Kapal akan bergerak sendiri Berarti deterjennya Diletakkan di dalam laut Laut kecil kan? Berarti dia punya daya tarik ya? Coba perhatikan Berarti deterjennya Mempunyai tenaga Mendorong Kapal Coba satu lagi kapalnya Oh ada kapal besar Oh berarti kapalnya satu-satu ya? Oh ya Karena laut kita kecil Jadi kapalnya satu-satu Jadi harus kita dekatkan ke dekat kapalnya Ayo coba Kita perhatikan ya Teman-temannya Boleh dicobakan nanti di rumah Mengapal ini bisa terjadi Ternyata ketika jadi Dulu muri kali deterjen Dan dicelapkan ke air Maka deterjen akan Memecah lapisan air Dan Dan mendorong kapal Untuk bergerak Sudah mengerti? Sudah mengerti? Ya bagus Satu lagi kapalnya Sayang ini kapal besarnya Tidak dicoba Wah biar ada keadilan Berarti deterjennya kita letakkan di permukaan air Maka terjadi Maka terjadi Terjadi apa? Apa yang terjadi tadi? Apa yang pecah? Apa yang pecah? Ayo dulang kembali Mengapal ini terjadi Ternyata ketika jadi dulu muri oleh deterjen Dan dicelapkan ke air Maka deterjen akan Deterjen akan Melapisi Mengapal ini bisa terjadi Ternyata ketika jadi dulu muri oleh deterjen Dan dicelapkan ke air Maka deterjen akan Memecah lapisan air Dan Mendorong kapal untuk bergerak Nah bagus Siapa kira-kira yang dapat mengulang? Kenapa kapal itu bisa bergerak? Ayo Coba penyajinya Yang satu lagi Siapa? Coba diterangkan Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena deterjen Ya Karena deterjen Karena deterjen Apa? Ayo Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Nah coba diulang lagi Si Mengapa hal ini bisa terjadi? Ternyata ketika jadi dulu muri oleh deterjen Dan dicelapkan ke air Maka deterjen akan memecel Lapisan air Dan Dan Mengapa hal ini bisa terjadi? Ternyata ketika jadi dulu muri oleh deterjen Dan dicelapkan ke air Maka deterjen akan memecel Lapisan air Dan Kapal Dan mendorong Dan mendorong kapal untuk bergerak Mantap Ini percobaan Dari Perahu kertas Bertenaga deterjen Nanti di rumah dicoba ya Sekian dulu pelajaran kita Eksperimen Perahu kertas Bertenaga deterjen Jangan lupa Nanti tonton di channel Ibu Sofni Erita Link Di Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat Indonesia Semoga sukses Ibu akhiri acara kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah terima kasih